Warga Garut Jawa Barat dihebohkan dengan sebuah organisasi masa yang mengubah lambang negara Garuda Pancasila. Selain mengubah lambang negara, Ormas ini juga mencetak uang rupiah versi mereka sendiri. Sebuah organisasi masa di Garut Jawa Barat mengebohkan publik. Ormas Kandangosi Tunggul Rahayu diduga mengubah lambang negara Garuda Pancasila. Ormas ini mengubah posisi kepala burung Garuda menghadap ke depan dan mengenakan mahkota. Selain itu menambah kalimat sunatologawa pada semboyan Bineka Tunggal Ika. Menangkapi hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakas Bangpol Kabupaten Garut bersama TNI Polri dan Kejaksaan Negeri Garut melakukan rapat tertutup. Dari hasil penyelidikan Ormas Kandangosi Tunggul Rahayu yang diketuai oleh Mr. Profesor Insinyur Cakraningrat alias Sutarman diduga tidak terdaftar. Gelar Profesor yang disandang oleh Ketua Ormas ini juga diduga gelar palsu. Sementara itu, Pemkap Garut akan menindak jika ditemukan unsur pelecehan terhadap lambang negara. Kami mau lakukan penyelidikan terhadap apa yang mereka maksud dengan menggunakan lambang Garuda dengan modifikasi. Dan itu ada Undang-Undang 24-2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara. Nah, tentu kita akan melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang melecehkan lambang negara itu. Dan tentu saya juga sudah berkoordinasi dengan aparat pendagang hukum untuk melakukan langkah-langkah tegas karena mereka juga misalnya menjanjikan setiap anggota itu mendapatkan pelindungan ekonomi. Selain mengusulkan perubahan lambang negara, Ormas ini juga mencetak mata uang rupiah versi mereka sendiri dengan foto sang ketua. Jawa Barat, I.I. Solihin, AI News, melaporkan.